Oke, welcome to TotalPolitik Jumpa lagi di konten Ngomong Sendiri Dan kali ini kita Berdiskusi mengenai Sebuah foto Sebuah foto yang dipost Oleh Seorang gubernur di Mersosnya Eh langsung aja lah, gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ngepost foto Sangat fenomenal Tepatnya hari Minggu yang lalu Dan banyak Diperbincangkan dimana-mana foto tersebut Ya sebenernya fotonya standar aja Di bawah billboard gitu, tapi banyak Diomongin dimana-mana Dan menurut gue Ini isu yang Cukup penting untuk dibicarakan Dan Makanya gue dibicarakan Karena mulai rajin ngomong sendiri sekarang Karena TotalPolitik mau buka membership Join lu semua, jangan cuma Ngata-ngatain aja, nyampah aja Di kolom komentar, join membership Oke, TotalPolitik akan buka membership Mungkin di bulan Oktober ini akan mulai Di membership itu lu akan mendapatkan konten-konten Ngomong sendiri Kebanyakan akan diberikan untuk member TotalPolitik Karena gue ngerasa Kayaknya gue ngomong sendiri ini Bakal diintervensi sama opini-opini di komen Youtube gitu Kok perasaan gue kurang nyaman nih ngomong sendiri Dan disitu juga gue mungkin akan lebih Tajam untuk memperlihatkan posisi-posisi gue terhadap berbagai macam isu Ketimbang di Youtube kan Lu tau sendiri di Youtube banyak orang lewat kan Orang lewat maksudnya Kalau lu pada yang udah nongkrong disini lama Pasti juga udah tau Cara pandang gue kayak gimana Tapi kalau orang lewat Goblok lu Tiba-tiba Lewat gitu Habis itu gak balik-balik lagi gitu Kalau mau Mending masih balik Ini balik juga enggak Makanya gue akan buka untuk membership Dan Tunggu informasi selanjutnya di Youtube TotalPolitik Oke foto yang mau gue bahas itu Ya foto Pak Ganjar yang berada di bawah sebuah billboard gitu Gue yakin foto itu diambil di Jawa Tengah ya Kenapa gue yakin nanti gue jelaskan Di bawah billboard gitu Yang billboard itu ada tulisan PDI menang gitu Hat-trick di Jawa Tengah Dan di billboard itu ada foto Mbak Puan Maharani Yang merupakan ketua DPR RI dan juga elit PDI Perjuangan di pusat Di bawahnya ada foto Pak Ganjar gitu Kayaknya habis jogging gitu Ya muka masih muka kemarin Jadi disitu ada foto Pak Ganjar di bawah billboard Di billboard itu tulisan hat-trick gitu Dan di caption Pak Ganjar bilang Siap mention at PDI Perjuangan gitu Jadi sebenarnya foto ini pertama konteksnya adalah Foto ini gak aneh gitu Karena Pak Ganjar kan kader PDI Perjuangan ya Sebenarnya nih Kalau kita lepaskan foto itu dari konteksnya ya Jadi foto itu gak aneh Karena Pak Ganjar emang kader PDI Perjuangan Kecuali Pak Ganjar pasang Berfoto di bawah billboardnya Partai Komunis Israel gitu misalnya Atau Partai Liberal Partai Liberal Sierra Lone atau mana lah ya gitu Itu baru aneh gitu Karena Pak Ganjar emang kader PDI Perjuangan Memang seorang petugas partai gitu Di Jawa Tengah Jadi foto itu harusnya wajar-wajar aja Kalau kita lepaskan dari konteks Nah konteksnya adalah Menjelang Pilpres 2024 Nah disitulah yang membuat Foto ini menjadi sebuah diskursus gitu Karena ada konteks Pilpres 2024 Yang kita tahu bahwa di PDI Perjuangan itu Ada dua nama yang muncul gitu Yang pertama ada nama Pak Ganjar Pranowo Yang kedua ada nama Ibu Puan Maharani Itu Mbak Puan Nah kenapa gue tahu Bahwa itu di Jawa Tengah Pertama Pak Ganjar emang Gubernur Jawa Tengah Ya pasti joggingnya gak mungkin Sampai ke Ponorogo dong Joggingnya Pak Ganjar kan gak mungkin Sampai ke Cirebon tuh gak mungkin Jogging dari Semarang rumahnya kan Itu satu Yang kedua gue kebetulan diundang ke acara DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Nah Billboard itu waktu itu Dibuat untuk menyambut acara tersebut gitu Yang di acara itu Pak Ganjar gak datang gitu Gak diundang katanya Nah disitulah yang menjadi poin gue adalah Ini Jawa Tengah gitu ya Jawa Tengah ini Memang kandang banteng Kayaknya gue pernah bilang ini juga sebelumnya Atau ditulisan gue di detikkom Lu silahkan cek Ini kandang banteng Dan di kandang banteng ini Dia gak hanya sekedar menjadi kekuatan politik Bagi PDI Perjuangan Tetapi juga jalan masuk menuju Pos-pos penting di elit nasional gitu Kenapa gue bilang kayak begitu? Karena Jajaran PDI Perjuangan yang berasal dari Jawa Tengah sekarang gitu Itu adalah orang-orang penting yang ada di level kepengurusan nasional Di jabatan-jabatan strategis nasional Coba kita pretelin ya DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah itu Ketuanya Pak Bambang Pacul Itu adalah ketua Bapilu PDI Perjuangan Ketua Komisi 3 DPR RI Terus sekretarisnya itu ketua DPRD Jawa Tengah Bendaharanya Bendaharanya ini adalah Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Nah terus ada Mbak Puan Juga dari Dapil Jawa Tengah Ada Pak Utut ketua fraksi Ketua DPR RI Mbak Puan Dari Jawa Tengah juga Ketua fraksi juga dari Jawa Tengah Pak Utut Grandmaster Pemain catur itu Nah itu juga dari Jawa Tengah Nah poin gue adalah Jawa Tengah ini Gak hanya sekedar daerah basis Tapi juga pintu masuk menuju Jajaran elit nasional yang penting Di PDI Perjuangan Kenapa gitu kita lihat Pak Jokowi Mantan wali kota Solo Yang juga merupakan daerah di Jawa Tengah Ya kan Nah sekarang Pak Ganjar Kader PDI Perjuangan Yang menjadi top survey Selalu gitu ya Presiden versi lembaga survey Hari ini Dan Disitu Merupakan Gubernur Jawa Tengah juga Gitu ya Merupakan orang yang Beraktifitas di Jawa Tengah Atau Medan pemilihannya berada di Jawa Tengah Nah Ini membuat Pertarungan dua kader ini Menjadi panas Gitu ya Dua-duanya Berawal atau pintu masuknya Dari Jawa Tengah Gitu Nah Gue mau bilang bahwa Di dua belah pihak ini Memiliki narasinya masing-masing Gitu Yang pertama Narasinya Dari Kelompok pro Ganjar Gitu Kenapa foto itu Jadi Jadi muter dan relevan Gitu ya Yang gue amati Relasi dari Yang kelompok pro Ganjar Menganggap bahwa Dia berhadapan dengan Kekuatan partai Gitu Jadi Ganjar mau gak mau Harus tunduk kepada partainya Gitu Jadi dicitrakan bahwa Ganjar Melawan Elit BD Perjuangan Gitu Jadi dua-duanya ini Yang menjadi Tarik menarik Kepentingan Gitu ya Jadi Ganjar harus tunduk Terhadap maunya Elit BD Perjuangan Jadi pertarungannya Kayak gitu Makanya Banyak Ini darasi Dipendukung Pak Ganjar Gue gak bilang Pak Ganjar yang menyebar Ini belum tentu juga Walaupun Kalaupun iya juga gak apa-apa Tapi maksud gue At least di pendukung Pendukungnya Gitu ya Makanya Itu menjelaskan Bagaimana muncul Pendukung-pendukung Di luar partai Termasuk Dari relawan Terus Dari Ini juga Dari partai lain Ya Yang menjemput-jemput Nama Pak Ganjar Nah yang terbaru juga Setelah Deklarasi Nasdem Mendukung Anies Baswedan PSI juga Mengumumkan Hasil rembuk nasionalnya Mendukung Pak Ganjar juga Gitu Jadi Pak Ganjar ini Narasinya Melawan Elit Gitu Jadi dia Adalah Pilihan dari Akar rumputnya PDI Perjuangan Sementara dia harus Berhadapan Dengan Kekuatan Atau kemauan Elit-elit Yang sedang Duduk di Bangku Kekuasaan Partai Politik Gitu Jadi narasinya itu Nah tapi Di sisi yang lain Kita lihat Sosok Mbak Puan Gitu ya Sosok Mbak Puan Disurvey Dibandingin Mas Ganjar Angkanya jauh Ini kita bicara Objektif aja nih Dari hasil-hasil Survei yang ada Gitu Angkanya jauh banget Pak Ganjar Top survei Mbak Puan ya Kalau ada 10 Mungkin nomor 9 Mungkin nomor 10 Juga ya Terus Kalau dari survei itu Kalau dari Permainan di Medsos Opini Di Medsos Di kursus Di Medsos Juga Mbak Puan Juga Kalah Gitu Ya Baik itu secara Personal Ataupun Tim Medsosnya Pak Ganjar Tim Medsosnya Bagus banget Kerjanya Termasuk Pak Ganjarnya Sendiri Juga Seorang Sosial Media Person Gua liat Ya Twitternya aktif Instagramnya aktif TikToknya juga aktif Gitu Youtubenya aktif Gitu Ya Youtuber Content Creator Yang cukup produktif Gitu Pak Ganjar Bahkan Bukan hanya cukup Sangat produktif Kayaknya Lebih banyak uploadnya Daripada Total Politik Bercanda Pak Ganjar Nah Sementara Kemenangan Mbak Puan Dibandingkan Mas Ganjar Itu ada di Barisan elit PDI Perjuangannya Jadi Majoritas Elit PDI Perjuangan Itu masih Menempel Dengan Mbak Puan Masih Memberikan dukungan Kepada Mbak Puan Untuk maju Di Pilpres Kan kita lihat Kemarin ada Dewan Kolonel Gitu Gak tau 30 September Jadi Dewan General Gak Nah itu Misalnya kayak gitu Jadi Dari pengurus-pengurus Dan elit-elit PDI Perjuangan Memang disitulah Kekuatan utamanya Mbak Puan Gitu Ya Dan disitu Apa namanya Kalau Pak Ganjar Menang Di dua hal tadi Ya Mbak Puan Minimal punya satu itu Gitu Dan disitulah Menjadi Kekuatannya Mbak Puan Nah hingga Akhirnya Hasilnya Kalau tadi Bahwa Ganjar melawan Elit partai Ya kan Kalau ini Hasilnya adalah Bagaimana Elit partai ini Gitu Elit partai ini Harus Tegak lurus Dengan Keputusan Organisasi Gitu Jadi narasinya Itu disini Di Gangnya Mbak Puan Gitu Jadi orang-orang Yang sudah Bikin manuver Sendiri Orang-orang Yang Apa namanya Sudah mulai Bikin-bikin tim Untuk mendukung dirinya Di Pilpres Gitu Ini dianggap Sebagai orang-orang Yang Apa namanya Tidak Mengikuti Alur Dari keputusan Partai politik Gitu Jadi orang-orang Yang ada disini Cenderung Punya pemikiran Bahwa Demokrasi Atau Politik Itu cuma Bisa dibangun Melalui Sebuah Bangunan Partai politik Yang Solid Cara Membangun Partai politik Yang solid Gimana Ya Kader-kader Yang mereka Anggap Sudah terujilah Loyalitasnya Pengalamannya Kapasitasnya Yang bisa Mencalonkan diri Di dalam Pilpres Gitu Ini Dalam posisi ini Ini agak mirip Sama misalnya Pak Erlangga Gitu Pak Erlangga Juga cara berpikirnya Mirip Gitu Juga kayak begitu Terus Caimin Gitu Ya Tokoh-tokoh partai lah Yang menjadi ketua-ketua partai Gitu Kenapa Kita Yang membangun Organisasi ini Ya Kenapa Kita yang membesarkan Organisasi ini Kenapa Kita yang berkontribusi Banyak Untuk Menggerakkan Organisasi ini Gitu Harus menyerah Kepada keinginan Survei Harus menyerah Kepada Keinginan Dari Desakan-desakan Yang dibuat Oleh orang-orang Yang Berada di luar Partai politik Gitu Ya misalnya Soal ganjar Gitu Kan tujuannya Mendukung-mendukung Mendukung-mendukung Ganjar Biar PDI Perjuangan Kasih tiket Gitu Nah Apakah Ya ini Narasinya Di gengnya Mbak Puan Gitu Kalau Lu mau Bangun Lu mau Jadi ketua Apa namanya Jadi presiden Ya udah Bangun partai sendiri aja Kalau lu yang mau Menentukan semuanya Gitu Misalnya Nah itu Itu narasinya Disini Jadi ada orang-orang Gitu Yang dianggap Ingin Merusak Organisasi Partai Ingin merusak Struktur Partai Ingin merusak Orang-orang Atau melukai Orang-orang Yang sudah berkontribusi Banyak terhadap Partai politik Gitu Jadi kira-kira Kayak begitulah Dua-duanya Kalau Gue ngeliat Yang Baik itu Mas Ganjar Dan Mbak Puan Mereka punya Perlawanannya Masing-masing Gitu Jadi Kalau pendukungnya Mbak Puan Punya perlawanan Kayak tadi yang gue bilang Pendukungnya Mas Ganjar Juga punya Perlawanannya Masing-masing Jadi Itulah yang membuat Bagaimana Foto tadi Yang mana ada Pak Ganjar Dan foto Billboardnya Mbak Puan Di atasnya Itu Menjadi Perbincangan Karena Dua-dua tokoh ini Memiliki Perlawanannya Masing-masing Gitu Intinya itu aja sih Sebenernya Ingin gue Sampaikan Sampai jumpa lagi Di Total Politik Berikutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.